Intro Saya tinggal di Bintaro dan saya menyampaikan inspirasi dari kawasan ini Inspirasi parenting kali ini saya ambil dari artikelnya Wendy Jason yang berjudul How to Step Up to the Parenting Plate bagaimana meningkatkan peran dalam pengasuhan anak yang artikel ini sebenarnya ditujukan khusus kepada para ayah dimana kebanyakan porsi ya, plate ya, porsi untuk pengasuhan anak itu kurang maka diberikan tips-tips untuk meningkatkan porsi peran serta ayah karena peran ayah di dalam pendidikan anak itu penting sekali Cara yang paling mudah bagi ayah untuk memiliki waktu yang lebih untuk anaknya bangun hubungan intim, ya main bareng gitu ya kalau anak kecil mungkin dia masih suka main kuda-kudaan ketika dia sudah SD, dia suka bermain kartu atau yang paling pasti anak zaman sekarang, ya ke mall gitu ya itu dunia anak zaman sekarang nah, kalau bapak ngajak keluarganya ke mall jangan biarkan ibu dan anak bermain lalu bapak hanya nunggu di cafe tapi bapak pegang tangan anak kelilingi itu mau jelajahi main bareng ya, dampingi kemana dia pergi nah ini menciptakan waktu kebersamaan untuk membangun kelekatan hubungan ayah bisa bermain dengan anaknya dengan masak bersama-sama loh, maksud bapak ngajarin masak? nah, diberikan istilah masak sederhana maksudnya misalnya bikin es campur gitu ya wah, saya dalam hal ini setuju karena saya juga praktek wah, anak saya paling senang ayo pak, bikinin es campur pak jadi, ya kadang istri bilang wah, kamu tuh macem-macem dicampur rusuh gitu ya tapi anak suka gitu ya kita mencoba, kadang laki-laki kan mungkin kreatif gitu ya wah, waktu bikin apukat, kasih apa namanya pisang juga, kasih apa akhirnya pakai air kelapa kasih jeruk murni wah, dicampur-campur lalu anak bilang, wah yang ini enak pak wah yang ini enak banget pak ya, yang ini mah gak enak tapi itu membuat satu keakrapan yang tersendiri ketika seorang ayah bermasak ria bersama untuk masakan sederhana ayah dan anak bisa lekat sekali kalau ayahnya mau terlibat dalam mendongeng bagi anak nah, mendongeng ini sebenarnya bukan hanya wah, menyampaikan informasi ya atau mengisi otaknya, mengisi waktu yang lebih penting lagi adalah adanya kelekatan hubungan anak belajar nilai-nilai norma-norma dari ayahnya dia punya memori wah, ayahku dongeng yang ini wah, ayahku lucu kadang ada ibu yang dongeng kurang seseru kalau ayahnya ya, karena ayahnya tukang ngibul mungkin fantasi luar biasa, kreatif pokoknya ketika dia mendongeng wah, aduh, maunya sama papa nah, ini akhirnya ada hubungan yang intim dengan anak supaya ayah bisa meningkatkan porsinya dalam pengasuhan anak maka pergilah berdua dengan anak tanpa istri ya, mau ke mal, mau mancing, mau berenang mau bermain di alaman, mau menanam pohon apapun juga, tapi lakukan berdua tanpa istri baik anak laki, anak perempuan saya pernah diberikan nasihat oleh seorang psikolog dalam hal ini dan ketika kami lakukan, saya tidak menyesal menyediakan waktu untuk anak karena setelah itu, kami punya keintiman hubungan yang membuat, menasehati, berbicara, memberikan saran itu hal yang mudah nah, yang terpenting dari seorang ayah bagi anak adalah memberikan teladan dia pandai menasehati nggak jadi teladan kombalu ngomong aja gitu ya pengen mendekati, nggak jadi teladan anak kecewa, ya nggak mau didekati jadi, menjadi teladan dalam hal kerajinan ayah yang rajin, bangun pagi, bekerja ya, kalau saya kadang-kadang, walaupun ada supir saya cuci mobil sendiri saya membersihkan taman anak-anak saya mengakui papa-papa, kadang-kadang kerajinan nah, paling tidak tahu saya rajin menjadi teladan dalam hal tidak berkata-kata kasar jangan bilang sama anak nah, kamu tuh kalau ngomong, jangan kasar ya, dianya kasar kamu tuh jangan emosi nah, saya ambil emosi itu salah, nggak memberikan teladan dan jangan berkata kasar membentak pasangan di depan anak karena itu sama juga ya, kasar, bentak nanti dia bentak temannya, bentak mamahnya, bentak adiknya kenapa? dia melihat bapaknya tidak berkata-kata lemah lembut mendidik yang paling mudah adalah memberikan keteladanan karena itu mari kita menjadi orang tua yang bijaksana khususnya kali ini ayah yang bijaksana yang bisa menaikkan porsi pengasuhannya kepada anak miliki hubungan yang baik dengan demikian membangkitkan, melahirkan generasi yang luar biasa karena dia mendengar ayahnya anak orang-orang yang bermasalah sering ada masalah dengan ayah tapi orang yang dekat dengan ayah muncul anak-anak hebat inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Bintaru salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati